Intro Halo sahabat TV 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali bersama saya Carla Ratna dalam program Bincang Psikologi dan saat ini saya sudah berada di Padepokan Patrap, Surakarta milik dari psikolog kita Bapak Setio Purwanto Assalamualaikum Pak Setio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat Pak? Alhamdulillah Sudah siap ya Pak untuk menjelang tahun 2024 Pak bicara tahun 2024 yang akan kita jelang bersama tidak lama lagi biasanya banyak yang sudah mempersiapkan mengistilahkannya resolusi membuat resolusi jadi persiapannya itu resolusi tahun 2024 kita tahu sendiri sudah kelihatan di depan mata 2024 ini terutama di Indonesia ya tahun panas tapi lepas dari itu semua kita tetap kembali kepada kehidupan pribadi kita tetap harus membuat pencapaian-pencapaian di tahun 2024 tapi tentu saja tidak boleh meninggalkan kesehatan mental tetap sehat mentalnya, tetap bahagia tapi juga mendapatkan pencapaian yang maksimal waduh maru ya Pak bicara tentang resolusi 2024 Pak sebenarnya seberapa penting sih membuat resolusi itu Pak? resolusi bisa, refleksi bisa ya Pak? baik, ini kan sebentar lagi tahun baru ya tentu kita akan membuat sebuah gebrakan inginnya ada perubahan yang lebih baik iya, gebrakan di tahun 2024 tentu ini menjadi momen momen sebuah perubahan momen sebuah perubahan memang kita itu dengan adanya tahun baru itu bukan sekedar ini tahunnya baru ganti tahun saja, ganti kalender saja enggak, ini ada satu gebrakan-gebrakan perubahan maka kita perlu adanya satu resolusi resolusi itu, re itu adalah kembali atau solusi itu, solusi itu sebuah pemecahan masalah jadi, bagaimana kita di dalam menghadapi tahun 2024 nanti itu kita ada satu apa namanya perubahan resolusi jadi, kita membuat sebuah satu solusi-solusi baru gitu kan mungkin ya tahun 2023 kita sudah membuat solusi-solusi ketika kita berada di awal tahun 2023 nah, tentu dunia ini kan berubah iya betul yang mungkin tahun 2023 ini tahun dingin ya 24 tahun panas misalnya gitu ya artinya kita harus bagaimana dengan 2024 gitu ya persiapannya apa gitu persiapan ini penting gitu kita perlu mempersiapkan gitu loh kalau taruhlah kita misalnya seorang pebisnis gitu ya pebisnis kemudian tahun 2024 ini yang tren apa gitu kan apa yang perlu saya persiapkan gitu tren misalnya kuliner tren 24 ini tren makanan apa ya atau kita atau misalnya anda itu desainer baju misalnya trennya apa trennya warna apa model apa itu harus sudah dipersiapkan sekarang banyak jualan online ya misalnya tren model baju itu apa yang perlu saya persiapkan apa sehingga nanti kalau ada permintaan saya sudah ready nah itu bisnis nah tentu kita fokus tadi kembali ke masalah kesehatan mental di tahun 2024 itu yang akan terjadi apa banyak yang nyalek takutnya gak gagal itu kan juga perlu dipersiapkan sedari sekarang perlu dipersiapkan nah makanya saya sebagai psikolog di padepoan ini menyiapkan dua kamar oh ada pak oh iya 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 jadi bisa tinggal disini kalau bisa tinggal kalau calegnya gagal oh kalau calegnya gagal sudah disiapkan dua kamar disini untuk untuk refreshing untuk refreshing ya merefleksi diri karena mungkin ya mungkin ada beberapa tidak semua orang-orang yang mereka mencalonkan diri kemudian gagal karena ya mungkin banyak hutang atau sudah nyalon gagal jadi malu gitu ya mungkin jadi stres nah ini saya sediakan dua kamar yaitu apa namanya persiapan saya 2024 nih kan ada pemilu gitu kan itu kan dari sisi bisnis tadi ya dari sisi kesehatan mental kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing jangan kaget gantinya gitu kan wah ini kok gejolaknya seperti ini gejolaknya ya yang sini partai A yang sini partai B gitu kan wah panas yang bawa biasanya grassroot ya pak yang grassroot gitu ya yang yang sini presiden A yang sini presiden B gitu kan perang gitu kan sama tetangga jadi nggak rukun yang satu bendiranya lima meter yang satunya nggak mau kalah tujuh meter yang sini dinaikkan menjadi sepuluh meter gitu ini kita harus siap gitu harus siap jangan sampai suasana yang adem ayem begini gara-gara pemilu jadi karena nggak siap jadi apa timbul masalah yang lebih komplek ya timbul masalah-masalah sosial masalah bertetangga dan lain sebagainya maka harus mempersiapkan diri nah itu kalau dikaitkan dengan sosial politik ya tentu kita akan berhadapan 2024 itu dengan perubahan-perubahan yang yang bisa kita prediksi gitu sesuai dengan apa yang terjadi saat ini dan sebelum ini gitu kan oke kalau misalnya eh sebelum ini saya itu eh kalau saya concern di sini concern di misalnya tujuan A gitu ternyata tujuan A ini kurang tercapai gitu pada tahun 2023 dan kalau saya meneruskan ini di 2024 saya stress dan nggak akan berkembang ya kan saya harus move on saya harus eh apa namanya meresolusi kembali apa yang harus saya lakukan di 2024 maka saya membuat sebuah perubahan merubah tujuan hidup merubah aktivitas merubah perencanaan merubah eh apa namanya ya hal-hal yang saya perlukan untuk mempersiapkan saya di 2024 sehingga saya punya progres dalam hidup saya punya satu apa namanya 2024 itu saya harus meningkat kualitas hidup saya meningkat kualitas hidupnya ya nah ya berarti harus belajar juga dari 2023 resolusinya di 2023 mungkin ada beberapa kegagalan atau tidak tercapai pencapaian yang diharapkan itu bisa belajar dari situ atau bisa melanjutkan pak ya pertama kita belajar dulu kita lihat faktor-faktor kegagalannya itu apa gitu dan bagaimana kalau saya bertahan di sini gitu apakah itu bisa saya pertahankan misalnya lah eh saya jualan takoyaki misalnya kan nah ternyata nggak ada progres gitu apa perlu saya pertahankan oh oh enggak saya harus berubah ke makanan yang lain misalnya atau saya pindah tempat atau saya harus eh melakukan ulang apa namanya dianalisa ulang ya iya dianalisa ulang gitu nah itu saya kira menjadi satu apa namanya refleksi kita di tahun 2023 ini untuk menjadi dasar atau pijakan untuk melakukan perubahan di tahun 2024 gitu dan kita harus mengevaluasi apa capaian-capaian yang sudah kita kita dapatkan gitu jangan masa bodoh jadi hidup itu memang harus ada tujuannya hidup ya harus ada tujuannya resolusi itu salah satunya adalah menentukan tujuan hidup dulu ya targetnya apa betul itu yang paling utama itu ya Pak betul iya dan harus jadi tujuannya apa targetnya apa dibuat perencanaan iya maka eh apa 2024 itu kita harus punya satu buku planner untuk setahun gitu ya planner planner apa bukitulah yang apa januari februari rencanaan kayak agenda lah ya agenda agenda planner itu ya lumayan membantu kita karena kalau kita ingin satu tujuan kita ingin perubahan kalau tidak direncanakan ya sama aja nah kalau direncanakan tidak dieksekusi ya sama aja gitu ya jadi tentukan tujuan rencanakan dan dilaksanakan nah harus ini kita harus take action harus mengambil sebuah tindakan gitu karena tindakan itu nanti untuk kita evaluasi lagi jadi muter gitu loh ya kan evaluasi kemudian direncanakan lagi direncanakan di ambil tindakan tindakan di evaluasi lagi jadi progresnya jelas terus harus ada batasan yang jelas juga ya Pak misalnya kan kalau misalnya sampai bulan ini kok ternyata dari resolusinya itu belum dijalankan sama sekali berarti harus evaluasi gitu ya evaluasi gitu ya evaluasi biasanya itu evaluasi itu kendalanya dimana bahasa ininya itu bottleneck sumbatannya itu dimana letak kesulitannya itu dimana gitu kan sehingga tahu oh bottlenecknya disini saya harus segera selesaikan yang disini nih oke itulah fungsinya evaluasi tetap tetapkan tujuan dulu kemudian rencanakan strateginya baru di action terus dievaluasi ya itu pokoknya prinsip dasarnya untuk resolusi tapi akan kita ulas lagi bagaimanakah nanti untuk membuat resolusi agar kita 2024 itu mendapatkan pencapaian yang baik sekaligus juga mendapatkan kesehatan mental yang baik jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah jeda tetap di TV 10 Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi bersama TV 10 masih ada saya Karla Ratna dan psikolog kita Bapak Setio Purwanto hari ini kita bicara tentang resolusi 2024 eh sudah punya kalender 2024 belum? jangan-jangan tahun 2024 sebentar lagi belum ada kalendernya ini Padepokan Patrap masih Pak? masih kalau ada yang mau ini kalendernya bisa diambil di Padepokan kalender besar kalender besar jadi lebih jelas terlihat gitu ya tanggalnya saya pesen kalender yang tanggal merah semua Pak jangan nanti liburan terus nggak kerja aduh bagaimana bisa mendapatkan pencapaian yang lebih baik ya kalau tanggal merah terus baik kita melanjutkan obrolan kita tentang resolusi 2024 lebih sehat mental lebih bahagia dan lebih banyak pencapaian nah untuk sehat secara mental lebih bahagia lebih sehat juga jiwa dan raganya kemudian pencapaiannya juga lebih banyak sebaiknya kita sebelum membuat resolusi itu apa saja yang perlu diperhatikan atau resolusi seperti apa sih Pak yang harus kita tekankan di 2024 ini untuk masing-masing orang? ya ya tentu semua kembali pada ini ya diri masing-masing ya karena tidak mungkin semua orang itu sama ya sama tujuan hidupnya tujuan hidupnya pasti berbeda-beda targetnya berbeda-beda sangat individualis lah tapi takutnya kan nanti banyak-banyak resolusi yang sudah dibuat tapi ternyata tidak tercapai karena mungkin di luar ekspektasi jadinya tidak tercapai atau mungkin justru kekeliruan dalam membuat resolusi itu sehingga tidak bisa tercapai mungkin kurang realistis atau bagaimana? ya itu kadang-kadang ya kalau membuat satu target kan harus realistis ya realistis dulu? realistis itu artinya terukur oh iya measurable jadi terukur gitu misalnya saya tambah omset sekian itu terukur nggak? saya membuat saya akan sendiri saya bahagia dengan keadaan sekarang ini dengan bahagia dengan kriteria seperti ini kira-kira saya bisa mencapai tidak jadi terukur gitu yang itu yang bisa ya kita sendiri sebenarnya kita yang bisa mengukur kemampuan kita kemampuan kita jadi harus terukur realistis dan bisa dievaluasi dan bisa dilakukan bisa dievaluasi oh itu yang penting yang penting gitu jadi nggak perlu yang muluk-muluk dulu ya pak? ya kalau muluk nanti jadinya tidak terukur jadinya tidak bisa tercapai aku nggak bisa melakukan jadi stress nanti malah jangan tujuannya adalah sehat mental pak? sehat mental dan bahagia ya? stress kalau terlalu tinggi ya nah bagaimana untuk mencapai apa namanya resolusi yang optimal gitu ya mungkin ini yang menjadi pertanyaan kita kembali semua harus kembali kepada tahun sebelumnya ya jadi kita ini sudah diberi hidup sama Allah SWT sampai tahun 2023 menjelang 2024 ini itu kita harus ya bersyukur lah ya itu pertama ya pertama bersyukur dulu bersyukur ya dengan pencapaian-pencapaian yang sudah kita dapatkan meskipun mungkin masih banyak yang belum sesuai harapan pasti ya pasti tapi ada satu sisi kita harus bersyukur dulu jangan sampai yang kita lihat yang gagal yang kurang yang tidak berhasil stress nanti kita oh iya kan kita harus melihat saya sudah bisa beli motor saya sudah bisa beli gerobak angkringan misalnya gitu kan wah ini luar biasa sebelumnya belum bisa saya sudah bisa buat A, B, C, D, E itu harus kita lihat dan harus objektif harus objektif ya nah sehingga kita muncul rasa bahagia rasa syukurnya itu rasa bahagia dan memang penting kita harus bisa menghargai menghargai perjalanan hidup kita di tahun 2023 2023 itu jadi menghargai perjalanan hidup kita di tahun 2023 ini dulu untuk bisa bersyukur bisa bersyukur gitu ya karena bukan hal yang ringan kita melampaui setahun ya 2023 ini kita melampaui itu bukan hal yang ringan penuh ada yang terseok-seok terseok-seok jalannya ya Pak ya ada yang kebanting-banting dan kita bisa survive sampai saat ini oh itu alhamdulillah sekali ini yang harus disyukuri jangan lihat terseok-seoknya nah setelah itu kita harus belajar dari tantangan-tantangan yang ada sebelumnya juga tahun 2023 ini tantangan saya apa saya harus bisa menghadapi teman-teman kantor saya saya harus bisa menghadapi pelanggan-pelanggan saya saya harus bisa dengan bersaing dengan para kompetitor saya saya harus hemat saya harus ini itu tantangan-tantangan seperti itu harus kita apa kita dalami dan kita pelajari sebagai bekal untuk tahun 2024 jadi kita belajar dari tantangan belajar dari tantangan ya kan kalau nggak tantangan ya biasa lah karena itu nggak ada nilai belajarnya kan yang ada nilai belajarnya itu kalau ada tantangan ya kan dan tantangan itu bukan semakin mudah tentu semakin kita kesini tantangan akan semakin semakin berat semakin berat kan nah itu nah kemudian juga penting untuk melihat tujuan ataupun resolusi di tahun 2023 yang sudah kita buat sebelumnya oh lihat juga resolusinya tahun 2023 ya pencapaiannya kemudian kegagalannya kegagalannya itu kan yang bisa dievaluasi itu ya Pak ya jadi pijakan ya ini memang kayaknya sih kok hidupnya jadi sulit ya harus evaluasi harus ini harus ini ya sebenarnya tapi mau maju nggak kalau kita mau hidup biasa-biasa aja ya nggak apa-apa sih nggak apa-apa ya nggak apa-apa tapi kan progresnya jadi ya biasa-biasa aja gitu loh jadi nggak ada nilai saya harus begini-begini dan kita tidak tahu harus bagaimana harus berbuat apa gitu tapi kalau kita agak ribet di depan gitu ya ini kan seperti ribet di depan ya harus mengevaluasi masa lalu membuat perencanaan masa depan kayaknya tuh tahun baru jadi ribet gitu tapi itu bisa menjadi satu pedoman ke depannya itu sehingga ke depan itu nggak bingung gitu loh ada lho orang itu yang hidup itu aku ngapain ya kok hidup saya bingung ya nah gitu loh 2024 pada bingung gini-gini aku ngapain ya ada yang seperti itu ada akhirnya ya stagnan dia paling hidupnya ngobrol di perempatan nggak jelas jalan-jalan putar kampung nggak jelas kalau nggak ya cuma ikut-ikutan teman-teman ikut-ikutan teman biang-biang sana sini itu mending kadang-kadang jadi ya ditipu sama orang-orang itu kan karena nggak ada tujuan betul karena kamu ikut saya ngomongan gini 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 akhirnya uang dilarikan nggak jelas nah itu jadi untuk menghindari itu Anda memang harus benar-benar menentukan resolusi 2024 ya Pak harus menentukan jadi kalau memang sudah mau belok sudah punya ininya pendomannya harus ke sini balik lagi ke pendomannya nah iya ini bukan bagian dari resolusi ini bukan bagian dari tujuan saya ini saya harus kembali lagi ke sini nggak ah nggak mau gitu kalau kalau nggak ada itu tadi kan kita bisa belok-belok jadi nggak jelas nggak jelas nah jadi setahun ini kan namanya waktu itu kan wal asri demi masa demi waktu demi waktu itu kan kita udah betul-betul menghargai waktu gitu loh masalah waktu ini saat ini yang sekarang ini harus berharga gitu kalau di agama islam itu kan rasulullah itu kan ada tiga kriteria orang yang celaka ada orang yang beruntung ada orang yang rugi ini gitu kan kalau orang yang celaka itu hari ini tuh lebih jelek daripada kemarin itu yang celaka celaka kalau ada orang yang rugi sama aja gitu oh kemarin sama sekarang sama aja gitu nggak ada perubahan nggak ada perubahan hidup ya pancet ya gitu orang yang rugi sebenarnya nah ada orang yang beruntung gitu loh yang beruntung yang seperti apa orang beruntung itu yang hari ini nih lebih baik daripada kemarin atau tahun ini tuh lebih baik daripada tahun kemarin nah pastikan anda menjadi orang yang beruntung beruntung gitu loh ya beruntung secara finansial ya beruntung secara sehat mentalnya itu yang paling penting finansial semakin gini tapi mentalnya semakin gini kan juga nggak bisa menikmati hidup juga ya pak ya ya kesejahteraan kesejahteraan apa spiritual kesejahteraan psikis kesejahteraan finansial ya semuanya ya semuanya harus semua harus kesejahtera gitu loh semua harus kesejahtera jangan sampai kita ini hidup kan nanti di akhirat hidup sekarang sengsara nggak apa-apa oh bukan nggak ada itu ajaran Rasulullah sekarang sengsara nggak apa-apa itu nggak ada ini yang harus diluruskan robana atina vidunya hasanah sekarang ini ya hasanah nanti di akhirat juga asanah gitu loh jadi hasanah itu artinya ya beruntung baik gitu loh nah gitu jadi salah satu caranya yang kita bicarakan ini tadi membuat resolusi di tahun 2024 iya membuat resolusi 2024 demi kesehatan mental dan kebahagiaan juga pencapaian yang lebih baik ya pak ya tidak terasa ngomongin tentang 2024 sudah hampir 30 menit berlalu saatnya untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan untuk sahabat tv10 menghadapi tahun 2024 pak iya sahabat tv10 2024 ini akan kita hadapi dengan segala perubahannya ya maka hadapi sesuai dengan kondisi kita masing-masing tapi yang pasti bahwa kita harus mengambil pelajaran-pelajaran yang sudah kita lewati dan buat perencanaan yang lebih baik untuk tahun 2024 mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita ini menjadi orang yang beruntung menjadikan orang yang beruntung artinya beruntung itu tadi sudah disampaikan oleh pak setil bahwa tahun 2024 harus lebih baik dari tahun 2023 bisa jadi dengan menyederhanakan resolusi kita ya pak realistis supaya bisa dicapai bisa dilakukan gitu jadi menyederhanakan resolusi memprioritaskan beberapa hal yang penting itu justru bisa membantu kita untuk lebih fokus lebih optimal dan juga berkomitmen terhadap hal tersebut mari bersama untuk mendapatkan kesehatan mental lebih bahagia dan mendapatkan pencapaian yang luar biasa di tahun 2024 terima kasih untuk kebersamaannya terima kasih pak setia untuk ilmunya sampai jumpa lagi di lain kesempatan tetap bersama kami di tv10 inspirasi dan edukasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati